Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah satu dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya Kira-kira pukul sembilan pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas Lalu mereka pun pergi Kira-kira pukul dua belas dan pukul tiga sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama Kira-kira pukul lima sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja disini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kami Kata orang itu, pergilah juga kamu ke kebun anggurku Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandurnya Panggilah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul lima sore dan mereka masing-masing menerima satu dinar Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama Mereka mengira akan mendapatkan lebih besar Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga Ketika menerimanya mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu katanya Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat Dan menanggung panas terik matahari Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau Bukankah kita telah sepakat satu dinar sehari Ambillah bagianmu dan pergilah Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku Atau irihatikah engkau karena aku murah hati Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama Dan yang pertama menjadi yang terakhir Demikianlah sabda Tuhan Terkujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih dalam bacaan kedua tadi Kita mendengarkan perkataan-perkataan Santo Paulus yang cukup menarik untuk kita teliti lebih dalam Paulus berkata Bagiku hidup adalah Kristus Dan kematian adalah keuntungan Ada yang lebih menarik lagi Aku rindu meninggalkan dunia ini Dan bersama-sama dengan Kristus Karena itulah yang jauh lebih baik Kalau kita mendengarkan seolah-olah Paulus ini sepertinya pengen mati Seolah-olah dia pengen cepat-cepat mati Atau mengakhiri hidupnya Kenapa ini Apakah Paulus sepertinya ingin mengakhiri hidupnya Ingin bunuh diri seperti itu Tapi bukankah menurut ajaran gereja katolik bunuh diri itu adalah dosa maut Suatu yang tidak boleh dilakukan Kok sepertinya ada kontradiksi Apa sebenarnya yang terjadi Kepada Paulus Untuk menjawab pertanyaan ini Kita harus melihat lagi konteks Dari surat Santo Paulus Kepada jemaat di Filipi Oke kebetulan ini baru Kita masih di bulan September Bulan September itu bulan apa? Iya Bulan kelahirannya Romo Bayu bukan ya Bulan kitab suci nasional Oke jadi kita akan belajar tentang kitab suci sedikit disini Ada yang tahu enggak kitab suci Dalam kitab suci surat-surat Rasul Paulus ada berapa? Iya kalau jawabannya benar ada? Ada pisang Iya oke Ada berapa? Bu ada berapa? Iya jawabannya ada? Tujuh? Bukan Jawabannya ada tiga belas Ada tiga belas surat-surat Rasul Paulus Yang pertama Iya pisang dua Yang pertama adalah surat kepada jemaat di Roma Yang terakhir Kepada siapa? Kepada Filemon Jadi nanti cek dia Romo Bayu benar enggak sih Dan kenapa Roma duluan? Ini urutannya bukan kronologis ya Bukan siapa yang pertama ditulis bukan Tetapi berdasarkan panjangnya Yang paling panjang itu ditaruh di depan Dan kemudian yang paling pendek ditaruh di belakang Roma itu kebetulan di belakang Roma itu kebetulan paling panjang Ada berapa bab? Ayo bingung Ada 16 ya Yang paling pendek Filemon itu hanya satu bab Ya hanya beberapa ayat saja Silahkan nanti di cek Oke Surat kepada jemaat di Filipi Ini juga dikenal sebagai surat-surat penjara Dari Santo Paulus Kenapa disebut sebagai surat penjara? Karena memang Paulus menulis surat ini saat dia di penjara Waduh Bagaimana kok bisa menulis surat di penjara ya Surat di penjara Untuk mengerti ini kita perlu kembali melihat Kisahnya Santo Paulus Santo Paulus itu seperti apa sih kisahnya? Kita tahu ya Santo Paulus Waktu dia dipanggil Tuhan Dia melihat Tuhan dan kemudian menjadi buta Dan kemudian dibaptis Kemudian setelah dibaptis dia melihat kembali Dan menjadi pewarta Injil Pewarta Yesus Kristus yang luar biasa Pewartakan Injil ke berbagai tempat Dari Asia sampai Eropa Nah suatu hari dia berjalan kembali ke kota Jerusalem Dan disana dia mewartakan Injil Sayangnya ada orang-orang Yahud yang tidak suka Dengan Paulus, dengan Yesus Kristus Apa yang terjadi? Dia ditangkap Untung saja tidak langsung dibunuh Tapi dipenjarakan dulu Dan kemudian diadili Dibawa kepada gubernur Setempat untuk diadili Mereka pengen supaya Paulus mati Tapi Paulus pinter Dia gak mau langsung mati Tapi dia bilang apa? Saya sebagai warga negara Roma Akan naik banding kepada Kaisar Paulus ini cukup menarik Karena dia memang orang Yahudi Pengikut Kristus Tetapi juga kebetulan dia itu adalah warga negara Roma Dan setiap warga negara Roma pada zaman itu Memiliki hak untuk naik banding kepada Kaisar Oleh karena itu dia dikirim ke kota Roma Nah saat itu di kota Roma Sambil menunggu banding Sambil menunggu keputusan Kaisar Dia di penjara Di penjara rumah Dan bahkan di rantai Ada penjara 24 jam Namun walaupun dia di penjara Walaupun dia di rantai Dia masih diberikan kebebasan Untuk mewartakan Injil Dan juga menulis surat Kepada jemaat-jemaat Salah satu surat yang dia tulis Adalah surat kepada jemaat di Filipi Nah itu kisahnya Nah sambil menunggu keputusan dari Kaisar Ada kemungkinan dia bisa bebas Tapi ada kemungkinan juga Dia tidak bebas Dan bahkan dihukum mati Nah itu konteksnya Jadi kita mulai mengerti Kenapa Paulus ini bisa bilang Hidup adalah Kristus Kematian adalah keuntungan Karena yang dipikirkan itu bukan tentang bunuh diri Tetapi bagaimana Ada kemungkinan Dia menjadi martir Dari Kristus Bunuh diri Dan menjadi martir Itu dua hal yang sangat berbeda ya Bunuh diri itu dosa besar Karena menghabisi nyawa sendiri Dengan sengaja Tapi kalau martir Menjadi martir Itu wafat Dibunuh Karena kebencian terhadap Iman Tapi apakah semua orang yang dibunuh Karena kebencian imam Iman Itu otomatis jadi martir Tidak Tidak Kasih contoh ya Kasih contoh Contohnya ada seorang Romo Namanya Romo Adrian Romo Adrian ini Dulunya baik sekali Tapi karena sering nonton Drakor Dia berubah Dia berubah Jadi bengis Jadi benci Dengan semua Orang Katolik Dan dia semakin benci Kalau orang Katolik itu adalah Imam Romo Dan dia gak bisa Kontrol emosi Kalau orang Katolik ini Sudah imam Ganteng pula Dia akan Sat-sat Bunuh itu orang Nah Pas Romo Adrian ini Keluar dari kamar Orang pertama yang dia temui Adalah Romo Bayu Orang Katolik Imam lagi Lumayan ganteng Langsung satset Wah Dihabisi oleh Romo Adrian Pertanyaannya Saya mati sebagai martir bukan? Saya martir bukan? Belum tentu Walaupun ada kebencian terhadap iman Walaupun saya dibunuh Tapi apakah saya mau Membela iman? Kalau saya ditanya Sanir Romo Adrian Tidak langsung bunuh saya Tapi tangkep saya dulu Siksa saya dulu Dan dia bilang Kamu Mau menyangkal imanmu gak? Sebagai orang Katolik Kalau saya bilang Ya Saya mau Saya mau hidup Saya gak mau Kehilangan kegantengan saya Gitu Ya itu bukan martir Tapi kalau saya menjawab Saya tidak mau Menyangkal iman saya Lebih baik saya mati Daripada menyangkal iman saya Hidup adalah Kristus Suasanya Suasanya tidak Tidak ada kesedihan Suasanya tidak ada kecemasan Apalagi depresi Ini suatu hal yang aneh Suasana hati Paulus Kalau teman-teman baca Di surat kepada jemaat di Filipi Nanti ya Pulang langsung dibaca Ini hanya empat bab teman-teman Jadi bulan Kitab Suci Setidaknya ada satu yang dibaca Kitab di Kitab Suci Dan ini kesempatan baca jemaat di Filipi Empat bab saja Sekali baca selesai Dan atmosfer Yang ditunjukkan oleh Santo Paulus Adalah penuh dengan sukacita Bagaimana mungkin di hadapan kematian Paulus bisa menemukan sukacita Bagaimana mungkin di tengah penderitaan Dan penjara Dia bisa menemukan kebahagiaan Bagaimana coba Jawabannya adalah Karena Paulus telah menemukan Nilai sesungguhnya dari Yesus Kristus Dalam surat yang sama Bapti Gayat 8 Paulus menulis Malahan segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Dari semuanya Oleh karena itu Dialah aku telah melepaskan Karena dia Aku telah melepaskan semuanya Dan menganggapnya Sampah Supaya aku Memperoleh Kristus Intinya Paulus sudah menemukan Bahwa Yesus Itu yang paling berharga Dan semua hal di dunia ini Kalau dibandingkan dengan Yesus Adalah Sampah Jadi Paulus Tidak takut kehilangan hidupnya Toh hidup ini Untuk Yesus Lebih baik kehilangan hidup ini Daripada kehilangan Yesus Jadi dia tidak takut Bahkan bersuka cita Di hadapan kematian Ini pelajaran berharga ya Buat kita Apakah kita Seperti Paulus Sudah menemukan Nilai Dari Yesus Banyak dari kita Sudah menjadi katolik Bertahun-tahun Siapa yang disini Baptis Waktu bayi Ya Banyak ya Iya itu ada yang katakan Beberapa Banyak termasuk saya Siapa disini Sudah dibaptis Bertahun-tahun Tapi pertanyaannya Sudah kenal Kristus Tidak Sudah tahu Nilai dari Kristus Tidak Mungkin disini Ada katolik ya Karena Satu keluarga ya katolik Kakek nenek katolik Papa malah katolik Ya udah deh Saya katolik aja Supaya sama dengan keluarga Mungkin ada yang menjadi katolik Karena Ya kebetulan Istri katolik Dan saya anggota Isti Isti itu apa Iya Ikatan suami takut Istri Jadi katolik aja lah Daripada berantem ya Ada pun Ikut katolik Karena teman-teman Dekatnya ya katolik Ya udah lah Saya jadi katolik Ikut katolik Kenapa Karena ya teman bisnisnya Partner bisnisnya Teman main golfnya Itu ya katolik Ya udah deh Biar bisnis lancar Saya jadi katolik Kadang-kadang Kita pun menjadi katolik Karena kita merasa diberkati Saya bisnisnya sukses Puji Tuhan Pekerjaan lancar Semangat jadi katolik Saya disembuhkan Saya setia jadi katolik Saya selesai segala permasalahan Saya semangat jadi katolik Pertanyaannya Kalau permasalahan tidak selesai Kalau sakitnya tidak sembuh Kalau keluarga tetap bermasalah Mau tetap jadi katolik Kadang-kadang Kita Menjadi katolik Mengikuti Yesus Bukan Yesus yang dicari Tapi siapa Yang mencari Keuntungan pribadi Selama menguntungkan Bagi saya Ya saya mau jadi katolik Selama saya bisnisnya sukses Relasi lancar Kerjaan lancar Kesehatan lancar Rejeki lancar Semangat jadi katolik Tapi saat kita Menderita Marah sama Tuhan Gak mau lagi Ke gereja Dan kadang-kadang Saya sedih ya Ada pemuka-pemuka agama Yang bahkan Menggunakan Yesus Yesus untuk jualan Untuk memperkaya diri sendiri Untuk punya tanah banyak Mobil banyak Istri banyak Jualan Yesus Sekarang pertanyaannya Apakah kita seperti Paulus Menjadikan Yesus Dan menemukannya sebagai yang paling berharga Atau Mencari diri kita Harta Kekayaan Pendidikan Kesehatan Relasi itu penting Tetapi Hal ini Bisa hilang Dan bisa kita temukan lagi Tetapi Kalau kita kehilangan Kristus Kita kehilangan Segalanya Seperti Paulus Lebih baik kehilangan hidup ini Daripada kehilangan Kristus Bagiku Bagi kita Hidup adalah Kristus Kematian adalah Keuntungan Tuhan memberkati